Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada tingkat gen pada kromosom. Mutasi gen dapat berupa delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Mutasi gen bersifat multilokus yang berarti dapat terjadi pada beberapa gen. Pada kromosom, sekitar 98% DNA tidak mengkode protein, sehingga mutasi-mutasi pada segmen-segmen non-coding tidak akan berbahaya dibandingkan mutasi pada segmen-segmen coding yang mengkode berbagai macam protein. Mutasi pada segmen-segmen coding tersebut dapat mengubah atau menghilangkan protein atau membuatnya menjadi tidak berfungsi. Berikut adalah ilustrasi kromosom dengan sentromer. Segmen-segmen yang dapat terdiri dari sekuen coding atau gen dan sekuen non-coding ditandai dengan huruf A hingga R. Pada mutasi delesi, terdapat penghapusan segmen C dan D. Pada mutasi delesi, beberapa segmen kromosom akan hilang. Pada mutasi duplikasi, terdapat segmen dari sebuah kromosom yang berpindah pada kromosom lain yang homolog, menyebabkan duplikasi atau penggandaan segmen kromosom. Sebuah kromosom akan kehilangan beberapa segmennya, sedangkan kromosom homolognya akan menerima penambahan segmen kromosom yang sama. Pada mutasi inversi, beberapa segmen kromosom berotasi 180 derajat, sehingga semula segmen kromosom adalah A, B, C, D, E, F. Setelah terjadi mutasi inversi, segmen kromosom akan menjadi A, E, D, C, B, F. Pada mutasi translokasi, beberapa segmen kromosom akan berpindah pada kromosom lain yang bukan homolognya atau non-homolog, sehingga kromosom akan kehilangan beberapa segmen, sedangkan kromosom yang lain akan menerima tambahan beberapa segmen kromosom. Dibandingkan dengan duplikasi, di mana transfer segmen kromosom terjadi antara kromosom homolog, pada translokasi, segmen tertransfer pada kromosom non-homolog. Terima kasih telah menonton!